Terima kasih. 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 Rahmi di Pak Haji Rosidi itu bahwasannya membahas sama perjaulan bebas juga, terus juga perkawinan dini itu di Kabupaten Indramayu itu banyak ya sehingga saya tidak ingin lagi ada istilah RCTI yang ada di Kabupaten Indramayu banyak ponopono pesantren itu ketika di ponopono yang lain itu ada anak-anak Indramayunya, akan tetapi sisi dari negatifnya pun sangat terkenal dengan RCTI, saya tidak mau terdengar seperti itu lagi selanjutnya, disini tadi siberpon atau bahaya pornografi, bahkan sudah diatur oleh pemerintah di hukumnya, undang-undang yang mengatur hal ini, yakni undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU IT, khususnya IT, yang mengatur tentang pornografi di internet pada pasal 27 ayat 1, berkaitan dengan teori-teori hukum, serta pihak kenyataan yang terjadi di masyarakat, jadi Alhamdulillah ini ada bagian hukumnya, ketika kita semuanya menyebarkan yang namanya pornografi, itu sudah diatur oleh pemerintah Indonesia mengenai tentang informasi dan transaksi elektronik jadi ketika kita menyebarkan itu sudah ada pasalnya, sehingga sudah ada payung hukumnya, nanti kita akan mengenakan sanksinya jadi, selanjutnya untuk cara mengatasinya, ini juga saya belajar daripada salah satu SMK, yang mana dulunya itu ini adalah SMK Tawuran terkenalnya ya, jadi bagian SMK PGR di Tati Baurang nah itu SMK sebagai SMK Tawuran nah tadi, sekarang Alhamdulillah sudah menjadi SMK berprestasi dengan apanya? dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan itu yang paling dihukumkan adalah kegiatan-kegiatan keagamaannya yang pertama, tiada hari tanpa maafat Al-Quran itu setiga puluh yang kedua, membaca sahadah yang ketiga, membaca sholawat dan empat, itu membaca doa dan orang tua membaca doa sebelum belajar dan taklim dan yang paling terakhir itu ketika sebelum pembelajaran itu akan ada pembinaan ya Pak, terima kasih untuk 10 menit presentasinya selanjutnya kami beri kesempatan menulis yang pertama dari Bapak Ingenior Yudi Mahmud MP untuk dapat menyampaikan komentar kepada peserta nomor urus 1 silahkan baik, terima kasih Pak Nitya saya enggak tahu pas gilinan porno saya yang ke satu pastinya ke Pak Kambali dulu kalau urusan ini baik, saudara nomor tiga ya dari judul ini saya memang agak-agak bingung nih memahami judul pencegahan dan hukum porno aksi ada yang kurang nggak di situ pencegahan dan hukum porno aksi pelajar di Kabupaten Indramayu kalau menur ada nggak, ada koreksi nggak di judulnya kan pencegahan dan hukum porno aksi ya pencegah porno jadi tidak-tidak sesuai ya jadi kalau menurut saya mungkin saja maksud dasar adalah pencegahan dan penegakan mungkin ya hukum porno aksi di kalangan pelajar di Kabupaten Indramayu saya bingung juga nih mau komentarnya apa ini hasil riset Anda atau bukan hasil riset Anda karena diminta sebetulnya dalam pengajuan ini di panitia itu ada tanda tangan keaslian ya keaslian nah tapi di dalam makalah ini yang Anda sampaikan ini banyak lokasi penelitianan sebagainya itu di Banyuwangi jadi data yang tadi sampaikan di Indramayu malah tidak ada dan ini adalah data-data yang agak sensitif seperti itu nah makanya yang tanya nih tadi dengan Taur dan sebagainya tapi di tulisan saudara ini semuanya adalah berbicara di Banyuwangi gitu ya seperti yang Banyuwangi silahkan saya minta menjelaskan ya ya mau izin dalam juri sebelumnya itu karena yang pertama berdatang informasinya dari PLI-nya terus juga itu pemberitahunya waktu kemarin malam jadi telepon setelah itu diterpon bali untuk baginya untuk mempersentasikan jadi buru-buru untuk pembuatannya baru ada apa namanya powerpoint-nya jadi untuk penulisannya pun terburu-buru seperti itu ya jadi ada dua lokasi ini jadi saya bingung juga karena lokasi penerbihan saudara ini di Banyuwangi kemudian wawancara juga narasumbernya adalah di Pol Gusti Ari SK itu dari Banyuwangi juga ya saya terlepas dari itu ya kemudian perayaan yang dipresentasikan dengan yang disini juga urutannya tidak sama kami ingin mendengar untuk beri tanya ini hanya saya ingin bertanya saja sebagai orang muda tanya sudah berharap sebetulnya upaya saudara sebagai orang muda dalam rangka skala kecil mencegah hal-hal tersebut kira-kira apa yang akan anda lakukan itu saja peratanya selain jangan dikaitkan dengan ini kalau agama jelas itu ya tapi upaya upaya teknis langsung itu seperti apa kalau keimanan itu sudah jelas tapi hal yang umum yang harus dilakukan dalam rangka cegah itu ya siap terima kasih untuk mencegah ini juga pernah didiskusikan dengan sekolah SMK PG yang mana dulu ini itu adalah SMK Tauran yang sekarang beliau sebagai SMK prestasi beliau bahagia juga memiliki bahwasannya ketika tersebayaran anak muda itu yang beliau sampaikan adalah jadi bukan hanya dengan pintar dalam akademiknya saja pintar bahasa Indonesia pintar IPS pintar ipadana dan sebagainya tetapi tidak ada minduri tukohnya disini adalah minduri tukoh adalah amal dan juga akhlak tetap wakadana tetapi amal dan juga akhlak jadi yang paling pertama adalah bagaimana kita menanamkan pada siswa-siswi kita itu yang paling utama selain daripada itu adalah akhlaknya terlebih dahulu jadi bagaimana cara menghormati guru tadi menghormati firma terhadap guru baru kita semuanya ke dalam kecerdasan sehingga yang paling utama sesuai dengan sistem Nas tadi yang saya sampaikan penghormatnya tugas dan pendidikan bukan lain dan tidak bagaimana caranya meningkatkan ketahuan ini yang paling urgent pertama kan umumnya mereka tahu enggak bahwa itu bahayanya tahu enggak maksud saya ini tahu enggak kan tadi dalam perubahan sikap itu yang pertama mungkin saja remaja ini karena ketidaktahuan makanya kenapa kalau di luar negeri itu dalam pendidikan sains dan sebagainya itu kan untuk mencegah kalau tentunya ya nah dari yang andal itu ada enggak upaya sekolah itu mengenalkan bahaya-bahaya itu adanya kan berjuruh bisa saja orang itu karena penten ya gimana sih gua tapi kalau tidak ketahuan tidak pendapat tidak tahu bahwa itu juga bisa menyebabkan alat tertentu dari dari seng dan sebagainya nah itu bagaimana khususnya khususnya kalau misalkan dari sem pribadi itu dari di rumah dikatan rumah jalan-jalan 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 nomor 3 silahkan baik terima kasih nomor urut 3 ya saya juga dari tadi memang bisa jaga-jangan apa juga bahwa arahnya sih memang mau kemana gitu ya pengeneng pendidik saudara gitu kalau para seharga ini jadi bagaimana bayar teknik pencegahannya gitu ya kalau anda berbicara tentang hukum ya sudah tahu semua itu yang pertama pencegahan itu nanti anda juga harus membedakan apakah kita mengharapnya kepada pornoaksi atau pornografi akan berbeda ketika pornografi itu akan pencegahannya polanya begini yang walaupun ujungnya adalah salah satu apa yang saudara katakan bagaimana bagaimana internalisasi ajaran agama kan gitu dengan pola apa nah disinilah peran bagaimana internalisasi agama pada pelajar gitu ya jadi memang saya juga masih apa namanya terhadap judul ini kalau mau berbicara hukum ya hukum kan gitu kan kan ini kan dibutuhkan sebuah gagasan ide ya kebaruan kan gitu kan nah gitu lalu barangkali penelitian anda akan lebih apa sebuah pola pencegahan lebih kalau menurut saya itu ya pencegahan saya setuju apa yang saudara saudara katakan bahwa ada beberapa kasus yang tadinya nakal yang tadinya kemudian melakukan porno aksi kan gitu kan kemudian setelah di berikan penyuruhan berikan ke dalam keagama kan gitu itu akan berubah seperti yang saudara contohkan nah oleh karena itu menurut saya lebih kecenderungan saudara bagaimana langkah-langkah konkrit terhadap pencegahan apakah mau porno aksi atau pornografi gitu ya itu hanya sebuah saran yang memang sebagian lebih-lebih terarah pada pada penelitian ini terus saya hanya ingin bertanya saja wah-wah ada kejelasan saja disini dia banyak tahu apakah porno aksi atau pornografi gitu untuk ada pelajar lalu yang seperti apa terus langkah-langkah yang seperti apa ini saja pertanyaan saya terima kasih silahkan disini sesuai kalau sesuai judul menizin Diori itu kecigahan pornografi dan juga pornografi ya langkah-langkahnya yang saya sebutkan bahwasannya tadi penanaman-penanaman ahlak nilai terus juga pembinaan-pembinaan terhadap siswa-siswi sebelum kegiatan pembelajaran-pelajar berlangsung dan juga sosialisasi khususnya dari cabang binas pendidikan wilayah sebilannya oh gitu ya baik makanya sekali lagi kalaupun ini umpama dijadikan sebagai sebuah apa ya sebuah ide atau kekasan tentang penanggulangan atau pencegahan terhadap porno aksi khusus pada pelajar maka perlu ada sebuah langkah-langkah konkret kan gitu baik yang sifatnya apa namanya penyuruhan sosialisasi pendalaman keagamaan perlu keterlibatan apa namanya para kiai keterlibatan masyarakat kan gitu kemudian keterlibatan kementerian kan keterlibatan pemda dan sebagainya ini harus ada sebuah apa kejelasan langkah kan gitu karena harus konkret penelitian itu kan gitu yang namanya penelitian itu tentunya ada masalah tentu oke ada masalah tapi lebih difokuskan itu gak usah berbicara jauh Indonesia dan sebagainya yang ada di Indrabahayu kalau pelajar ya pelajar saja kan gitu jangan melari-lari kepada masyarakat gitu ya jadi saya kira itu saja dari saya terima kasih terima kasih atas waktunya sebenarnya sudah ditambahkan semua ya oleh Pak Yudi dan Pak Dr. Hambali Hasanuddin kalau dari segi penyampaian saya tidak ada keraguan ya dari segi menyampaikan apa kalaupun berdakwa itu sudah sangat mumpuni gitu lancar kemudian untuk materinya itu materi secara umum sudah sangat menguasai kemudian sudah sangat percaya diri kemudian ada data-data yang disampaikan tetapi dalam penulisan karya ilmiah itu ada rambu-rambu untuk penulisannya oleh karena itu yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca pedomannya mungkin karena terburu-buru ya jadi tidak sempat untuk cek and recek kalau tidak membaca pedomannya itu biasanya kemana-mana arahnya tadi disampaikan bahwa karya ilmiah untuk film apres itu harus bisa diukur tingkat keberhasilannya namanya miserable solusinya itu harus smart katanya kemudian dari segi penulisan itu mungkin karena terburu-buru mengambil dari berbagai macam sumber jadi tumpang tinggi satu-satunya ada di belakang ada di depan ada judul skripsi untuk kata judul skripsi atau judul penelitian apa di belakangnya yang berbeda mungkin nanti harus lebih hati-hati kalau misalnya mengikuti acara yang seperti ini untuk karena penilaian tulisan itu sangat besar sekali ya penulisan itu mengindikasikan kita mengerti apa yang diinginkan oleh kementerian pendidikan itu di pedomannya kemudian sebenarnya kalau mau sederhana tidak apa-apa ide kecil pun kalau orisinal itu akan diakui jadi misalnya tadi yang sudah disampaikan misalnya judulnya itu pencegahan pornografi di tingkat pelajar di Kabupaten Indramayu dengan menggunakan apa gitu udah aja sasarannya siapa menggunakan apanya itu yang harus digali lagi jadi kalau saya baca itu belum masuk ke sana belum ada solusi yang ditawarkan kepada kami yang menyatakan bahwa gagasan orisinal Anda itu sudah ada gitu ya tapi dari segi penyampaian dan lain-lain sudah oke saya juga sangat menikmati tadi ya ketika Anda menyampaikan berbagai macam hal ya mungkin itu saja nanti lain kali tidak ada pertanyaan nanti lain kali mungkin dibaca dulu kuku panduannya agar tidak sia-sia nih yang pintar menyampaikannya nih dengan apa yang dituliskan terima kasih terima kasih kepada Dari Tiri perabitnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih